Intro Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami di Radar Malam Pemirsa korban perdagangan manusia yang dijadikan sebagai terapis di Pantipijat Plus Plus di Sorong, Papua Barat Akhirnya kembali ke orang tua Selama ini korban mengaku mendapatkan perlakuan kasar dan dianiaya dan diminta uang tebusan 20 juta rupiah Jika ingin pulang ke kampung halaman Dan ada sekitar 10 orang lebih warga Lampung Setelah 2 minggu terpisah, AN korban perdagangan manusia yang dijadikan sebagai terapis di Pantipijat Plus Plus di Sorong, Papua Barat Akhirnya bisa berkumpul bersama orang tua dan 2 adiknya di Jalan Ios Sudarso, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung Wanita muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah menengah kejuruan di Bandar Lampung sejak 1 tahun lalu Menceritakan kisah pilunya saat pekerjakan tersangka, Febi, sebagai terapis di Pantipijat Plus Plus di daerah Sorong, Papua Barat Korban mengaku berangkat dari Bandar Lampung menuju Papua tidak sendiri Melainkan dengan korban lainnya bernama L, warga Lampung Tengah Ia hanya diantar ke Bandara Reden Inten 2, Lampung Selatan dan dijemput 2 orang tidak dikenal pada tanggal 3 September 2018 lalu Namun setibanya di daerah Sorong, pekerjaan dijanjikan sebagai penata rambut di salon, ternyata hanya isapan jempol belaka Dirinya dijadikan terapis Pantipijat Plus Plus untuk melayani lelaki hidung belang Dirinya diwajibkan menyetor uang 500 ribu rupiah kepada sang mami Jika tidak memberikan setoran, dirinya mendapatkan perlakuan yang kasar dan dianiaya Selama 2 minggu di sana, dirinya mengaku baru sekali menyetor kepada sang mami Awalnya gimana sih kita bisa ke Papua itu mbak, cerita dari awal mbak? Ya awalnya kan dia, si PB itu menawarin aku kerjaan, kata dia Lu kenapa gak ke Sorong, kata dia Terus kata aku, misalnya kerja apa, kata aku Terus kata dia, ya paham landa, terus gimana masalah biaya keberangkatannya, kata aku Semua biaya ditanggung sama bunda yang di Sorong itu, katanya begitu Dari situ, tanggal tiganya kita ketemuan di bandara Posisi ketemuan di bandara, si Pebi sudah bersama Kasiska, suaminya, sama korban satunya lagi Bernama Lenny, sama lakinya si Pebi, si Panca Kita berangkat dua orang apa sendiri dari sini? Dua orang dari Lampung Dan Lampung juga, kenal? Tadinya gak kenal, tapi di jalan sempat kenalan sama si korban satunya Orang mana itu korban? Orang Lampung Tengah Sementara orang tua korban, Mardiana menuturkan Terungkapnya kasus ini berawal dari anaknya yang mengirim inbox Facebook Mengatakan sedang berada di Sorong dan diperkejakan di Panti Pijat Plus Plus Merasa kaget anaknya yang hilang ada di sana Mardiana pun langsung melaporkan ke Polda Lampung Inbox Facebook? Iya, maka kakak ada di Sorong Kaget kan saya, loh Sorong itu bukan jauh, tak? Sampai saya tanya, Sorong itu ada di mana sih? Serasa saya di Papua Dia ngasih tukernya ada di Jakarta, Sorong itu Ternyata enggak, di Papua Terus dia input lagi nangis-nangis, minta pulang Ya kepikir saya, ya bilang aja sama bosnya Kalau emang enggak betah ya pulang Kamu ngapain ke sana? Pamit enggak apa enggak kan sama saya kan? Lo enggak pamit, Bu ya? Enggak pamit, Mas Enggak izin sama saya Siapa yang bawa kamu ke sana? Kata saya, saya kan Coba ngapain, ini dia enggak ngomong Kalau yang bawa itu si Febi Pamit enggak ngomong si Febi yang bawa Kasus update 4 Renakta, Polda Lampung, AKBP, Iketut Seregik Mengatakan saat ini sudah mengamankan Satu orang tersangka bernama Febi Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan Dari pemeriksaan sementara Pelaku mendapat imbalan 1 juta rupiah Setiap mengirim satu orang Kalau dia ini, ngakunya baru ini aja Yang kemarin itu ya si Nanda itu Tapi informasinya ada dua orang, Pak Satunya bernama L Jadi katanya berangkatnya dua orang, Pak Si Nanda ini berangkat dua orang Ya itu informasi belum didalami Yang jelas karena kemarin kan yang digelar itu kan Yang baru lakukan itu kan si Nanda Jadi dalam proses penyidikan yang mana yang pasti dulu itu Ini karena berkaitan dengan penahanan Seseorang lain Untuk mencari arah bukti kan Biar bisa kita menahan itu Ketut juga menambahkan ada sekitar 10 orang lebih Warga Lampung yang dijadikan terapis Di Panti Pijat Plus Plus Di daerah Sorong, Papua Barat Pihaknya masih terus melakukan koordinasi Dengan pihak Pores Sorong Leo Dampiari melaporkan